Pemirsa aksi yang dilakukan para pelaku geng motor dengan menggunakan senjata tajam di sawangan Purokerto sempat meresahkan warga. Aksi brutal ini terekam di CCTV dan sempat menghebohkan jagad maya. Kini 9 pelaku aksi nekat ini berhasil diamankan polisi. 9 tersangka pelaku geng motor yang beraksi di sawangan Purokerto akhirnya berhasil diringkus petugas dari Mampol Restaba Nyumas. Tiga pelaku diantaranya merupakan orang dewasa dan enam lainnya masih anak-anak yang berstatus sebagai pelajar. Penangkapan para pelaku ini berdasarkan adanya laporan warga pada Sabtu 19 Maret 2022. Sekitar pukul 2 lebih 30 IB, ada rombongan geng motor yang melakukan tindakan anarkis dengan menggunakan senjata tajam, menyalakan petasan dengan merusak motor dan tembok rumah warga. Aksi ini dilakukan oleh geng motor Golden Stress Purokerto. Dan Junior Liberstan Brebes keduanya melakukan tawuran, pemicunya adalah saling ejek di sosial media. Sebelumnya ada perselisihan antara geng motor Purokerto, geng motor Brebes dengan nama Junior Liberstan. Geng motor ini namanya Junior Liberstan meminta bantuan kepada geng motor yang ada di Purokerto namanya itu adalah Golden Stress. Golden Stress Purokerto. Karena mereka akan tawuran di wilayah sawangan, karena di sana ada perdebatan ataupun perselisihan yang sebelumnya terjadi. Sehingga disepakati oleh dua kelompok ini pada hari minggu, ulangin pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 02.30. Mereka bertemu di satu tempat dan kemudian melakukan penyerangan di TKP tersebut yaitu di Sawangan. Dan kemudian melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor, kemudian melakukan pengerusakan juga terhadap salah satu buah rumah. Dan kemudian membawa alat-alat hacap yang tentunya nanti akan kita rilis ke rekan-rekan, kita akan tunjukkan TV-nya. Dan kemudian setelah itu mereka kembali. Dan kemudian kami mengetahui informasi tersebut dari masyarakat dan termasuk dari CCTV yang beredar. Aan warga Sawangan yang rumahnya menjadi sasaran pengerusakan geng motor ini mengatakan kejadian tidak terduga ini berlangsung cepat. Melihat aksi geng motor tersebut akhirnya dilaporkan ke polisi. Saya masih ditendang. Oh ditendang, rusak mas. Terus dilempar apa itu? Petasan. Ada petasan. Kalau dari warga situ memang tidak ada yang bermasalah sama mereka sebenarnya? Tidak ada yang bermasalah. Tapi memang jadi sasaran mereka. Tindakannya apa semarin warga setelah kaya diserangnya? Iya, teman sih ada yang berdua tapi biasanya sudah ubah dan maksudnya. Jadi tiba-tiba kembali? Iya, tidak tiba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan berang bukti berupa tiga unit sepeda motor, plat besi, dan tiga buas celurit, handphone, helm, dan tas serta pakaian. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari sembilan pelaku, tiga diantaranya positif benzo karena mengkonsumsi heksimer.